Pembelajaran tatap muka belum sepenuhnya berjalan di seluruh sekolah dasar dan sekolah menengah pertama di Kabupaten Tanjung Jabung Timur. Hal tersebut terjadi lantaran temuan kasus reaktif hasil rapi tes virus corona di lingkungan sekolah. Hasil monitoring 10 hari pertama pembelajaran tatap muka ternyata belum seluruh sekolah dasar dan sekolah menengah pertama di Kabupaten Tanjung Jabung Timur melakukan aktivitas pembelajaran tatap muka. Diketahui SD dan SMP menjadi wewenang Dinas Pendidikan Tanjap Timur berdasarkan surat edaran telah diperbolehkan melakukan aktivitas belajar mengajar tatap muka dengan penerapan protokol kesehatan. Dikatakan Kabit SD Dinas Pendidikan Tanjap Timur, Revli, menuturkan, masih ada SD yang belum beroperasi. Hal tersebut terjadi lantaran terdapat keluarga siswa yang menjalani rapi tes hasilnya reaktif. Untuk meminimalisir penyebaran virus corona, pihak sekolah diwajibkan untuk menunda proses belajar tatap muka. Rincian sekolah yang belum menyelenggarakan sekolah tatap muka meliputi SD Negeri 81 Pematang Rahim Mendahara Ulu, di mana lingkungan sekolah tersebut berdekatan dengan SMP Negeri 19 yang salah seorang siswanya dinyatakan reaktif rapi tes. Untuk wilayah Sabak Timur yakni SD Negeri 32, SD Negeri 68, SD Negeri 161, dan SD Negeri 35 yang berada di Desa Lambur dan Simbur Naik, dan satu sekolah dasar di Kelurahan Bandar Jaya Rantau Rasau tidak melakukan pembelajaran tatap muka di sekolah. Lantaran di lingkungan sekitar sekolah tersebut memiliki satu kasus terkonfirmasi positif virus corona. Di kemukakan Kabupaten SD Dinas Pendidikan Tanjung Jabung Timur Refli, total ada 8 sekolah dasar yang belum bisa melaksanakan pembelajaran tatap muka. Setelah 14 hari sejak penemuan kasus pertama terkonfirmasi positif virus corona di lingkungan sekolah, akan ada evaluasi apakah sekolah yang bersangkutan boleh menggelar belajar tatap muka atau tidak. Secara umum belajar tatap muka di Tanjung Jabung Timur berjalan sesuai instruksi pemerintah tentang protokol kesehatan. Sekolah yang banyak memiliki jumlah siswa dibagi dalam dua gelombang belajar. Selama satu pekan, siswa hanya mengikuti 3 hingga 4 kali belajar tatap muka. Selebihnya dilakukan secara daring di rumah masing-masing. Di antaranya adalah kolo SD, SD 81 Pematang Rahim. Kebetulan yang reaktif di situ adalah tetangganya SMP-19. Itu di Kecamatan Garodu. Untuk wilayah Sabah Timur, itu di wilayah Pelambut. Senggurnai, SD 22, SD 68, SD 161, SD 35. Kemudian di Bandar Jaya, salah sekitar 8 SD. Kita menunggu 14 hari, mudah-mudahan setelah 14 hari ini mereka mengikuti tatap muka seperti SD yang lain.